Salah satu tokoh sejarah menarik yang memainkan peran penting dalam memahami komunitas muslim, khususnya di Aceh, adalah Christian Snouk Hurgronje. Lahir di Austria pada tahun 1857 sebagai keturunan Yahudi Belanda, Snouk menghadapi tugas menantang untuk menafigasi kompleksitas Aceh pada saat pemerintah Belanda kesulitan mengendalikan wilayah tersebut karena militansinya dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap ulama. Menariknya, pemerintah Belanda mengirimkan Snouk yang menyamar sebagai ulama ke Aceh. Snouk mengangkat identitas dirinya sebagai ulama wahabi dan mengaku bernama Abdul Ghaffar. Kehadiran Snouk, Abdul Ghaffar, menuai rasa hormat dari masyarakat Aceh. Seiring berjalannya waktu, pengaruhnya semakin besar sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika antara Aceh dan Belanda yang pada akhirnya menjadikan penaklukan Aceh lebih mudah dilakukan oleh Belanda. Terima kasih telah menonton!